Awan mendung selalu menggiring keceriaan menuju kegelapan. Mungkin hanya mereka yang bersyukur yang mampu menyeka air mata untuk melihat pelangi dan bintang setelah rintik terakhir tetesan hujan. Halo Cinefile, gimana jadinya jika hujan yang merupakan fenomena alam dan menjadi anugerah bagi makhluk hidup yang diberikan oleh Tuhan bisa dikendalikan oleh seorang remaja wanita? By the way, bukan cuma Mbarara aja nih yang punya remote langit. Di Jepang juga ada cerita kayak gini. Kalau gitu gak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja you mau firastis ceritain. Amanohina menjaga ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. Di luar cuaca sedang turun hujan. Hina ingin menikmati hujan tersebut karena ia tahu bahwa ada pelangi di langit yang terbuka setelah hujan. Kita harus terbuka pada diri kita sendiri. Belajar mencintai diri sendiri apa adanya dan terbuka sehingga dunia dapat melihat kita bersinar. Sebuah cahaya menuntun Hina sampai ke gerbang kuil. Ia pun berdoa. Dan secara mendadak ia tiba di sebuah tempat yang berbeda. Rintik hujan berubah menjadi bentuk ikan. Memberikannya sebuah pemandangan baru untuk ia nikmati. Semua itu bukanlah mimpi, melainkan suatu awal baru yang telah mengubah bentuk dunia. Kita dialihkan ke seorang bocah berumur 16 tahun bernama Hodaka Morishima. Ia sedang menikmati hujan badai dari atas kapal pesiar. Meski itu hal yang sangat berbahaya, Hodaka tidak ingin melewatkannya. Beruntung seseorang bernama Akeisuke Suga berhasil menolongnya. Sebagai rasa terima kasih, Hodaka mengetraktir makan dan bir untuk Suga. Kapal pesiar membawa mereka sampai ke pelabuhan Tokyo. Dan ini merupakan kali pertama Hodaka ke kota Tokyo. Mengetahui hal tersebut, Suga lantas memberikan kartu nama miliknya. Hujan terus membasahi Tokyo. Hodaka juga berusaha keras mencari pekerjaan di sana. Tapi karena orang masih menganggapnya sebagai seorang pelajar dengan umur segitu, oleh sebab itu mereka tidak menerimanya. Kegagalan Hodaka membuat dirinya menjadi sangat kesusahan. Ia harus mencari Ruko kosong agar bisa berteduh untuk beristirahat. Kesusahan yang ia alami juga membuat Hodaka gak sengaja menemukan sebuah pistol dari dalam tong sampah. Ia pun masuk ke dalam resto untuk menyimpan dan menyembunyikan pistol dari semua orang. Selagi Hodaka terlelap dalam mimpi, datang seorang pegawai resto bernama Amanohina memberinya makan. Dan ini merupakan kali pertama Hodaka dalam 16 tahun mendapatkan makanan lezat. Tidak memiliki tempat dan tujuan, Hodaka memutuskan pergi ke alamat Sugo yang ia dapat dari kartu namanya. Dalam perjalanan, Hodaka melihat bocil cowok yang cukup populer di kalangan wanita seumurannya. Lalu sesampainya Hodaka di rumah Sugo, ia bertemu dengan seorang gadis dewasa bertubuh mantap bernama Natsuni. Suga udah tahu kalau tujuan Hodaka datang ke tempatnya adalah untuk mencari pekerjaan. Ia pun langsung menerimanya dan menyuruhnya mencari tahu tentang informasi prestisius bersejarah untuk mereka tulis. Sebagai seorang penulis artikel, Suga dan Natsuni mencari narasumber yang pernah menyaksikan atau mengalami secara langsung tentang legenda urban. Karena belakangan ini Tokyo terus dilendah hujan padahal sekarang lagi musim panas, mereka pun mencari tahu tentang gadis cerah yang bisa memberhentikan hujan. Dengan ditemani Natsuni, mereka berdua mendatangi Nenek Dukun dan menanyai tentang gadis cerah dan gadis hujan. Nenek Dukun pun menerangkan gadis cerah dirasuki oleh dewa rubah, sementara gadis hujan dirasuki dewa naga. Karena hujan tidak wajar sedang melanda Tokyo, jadi gadis hujan sedang terlahir kembali. Namun bagi Hodaka, itu semua gak masuk akal, karena ini merupakan fenomena alam semata. Tapi buat Sugo, hal kayak gitu malah bisa dijadikan bahan novelnya nih. Ia pun menerima Hodaka sebagai pegawai barunya dan sama-sama merayakan. Setelah datang ke Tokyo, ini merupakan kali pertama Hodaka merasakan makan bersama orang-orang yang menerimanya. Selain menjadi pegawai Suga, Hodaka juga mengurus urusan rumah dan mengatur setiap jadwal wawancaranya bersama Natsuni. Saat Hodaka merasa hujan hanya datang untuk menyakiti, Hina hadir mengajarkannya bahwa Tuhan tak menciptakan hujan untuk bersedih. Tetapi ia menyiapkan hujan agar kita merasa pulih. Di bawah hujan, Hodaka kembali ke tempat yang pernah ia bertuduh dahulu. Di sanalah ia kembali melihat Hina sedang digerayangi oleh dua pria dari klub yang pernah menendangnya. Gak tinggal diam, Hodaka pun mencoba untuk menolong wanita itu. Usaha kabur Hodaka sia-sia. Ia tertangkap dan mengetahui kenyataan bahwa Hina sudah membuat kesepakatan dengan mereka berdua. Tidak terima terus dipukuli, Hodaka mengeluarkan pistol yang sudah ia sembunyikan selama ini. Hina membawa Hodaka ke gedung terbengkalai. Hodaka menyesal telah mengancam nyawa seseorang menggunakan pistol yang ia kira mainan. Hina juga bercerita kalau apa yang ia lakukan karena ia merasa putus asa setelah dipecat dari resto. Oleh karena itu, ia pun membutuhkan uang yang banyak secara instan. Kemudian Hina mencoba untuk memberitahu sesuatu dengan membawa Hodaka ke atas gedung dan berdoa agar langit menjadi cerah. Ternyata, dialah gadis cerah yang selama ini dicari oleh Hodaka. Anugrah tersebut sudah dirasakan oleh Hina sejak ia masih balita. Bahkan orang-orang dulu sudah mengetahui fenomena alam aneh tersebut. Dan sekarang kembali terjadi. Orang-orang menemukan air hujan yang turun berubah bentuk menjadi ikan dan pecah menjadi buih saat disentuh. Sekarang, Hodaka pergi ke rumah Hina. Ia tinggal berdua dengan adiknya yang saat ini sedang bersekolah. Karena Hina membutuhkan uang untuk melanjutkan hidup bersama sang adik, Hodaka menyarankan Hina menggunakan kemampuannya sebagai gadis cerah. Lalu memposting untuk mengiklankan dirinya sebagai pawang hujan dengan biaya yang sudah mereka berdua rundingkan. Adiknya pun pulang. Ia bernama Amanonagi. Seorang bocah yang pernah Hodaka lihat di dalam bis. Panggilan pertama pawang hujan datang dari pasar. Hodaka juga tidak lupa membuat cimat bersama Nagi dan langsung melakukan ritualnya di jembatan sekitar pasar. Pihak pasar meminta mereka untuk mencerahkan hari ini. Melihat langit selepas hujan, hawa segar yang kurasakan. Seketika hati menjadi cerah, terlintas kenangan-kenangan yang indah. Terbesit senyum nawanmu melintas di pelupuk mataku, mengingatmu sebagai orang yang kukagumi. Panggilan untuk menghentikan hujan terus berdatangan dari berbagai tempat. Karena cuaca Tokyo selalu hujan, orang-orang memanggil mereka bertiga sebab ingin merasakan cerahnya langit dengan berbagai alasan dan tertusuk tajamnya sinar matahari langsung ke kulit. Sebab langit adalah galeri seni terbaik buatan Tuhan yang berada tepat di atas kita. Hina sudah menjadi pawang hujan terhebat di Tokyo. Ia bahkan dipanggil untuk menghentikan hujan agar sebuah perusahaan besar di Tokyo bisa melakukan pertunjukan kembang api Jinggu Gaiden. Acara kembang api sukses besar berkat Hina. Ia juga berterima kasih kepada Hodaka yang sudah memberikannya pekerjaan. Kesokan hari hujan kembali membasahi tanah. Sementara Sugo dan Natsumi masih belum tahu nih dengan kerjaan yang lagi dilakukan Hodaka. Sebagai seorang jurnalis, mereka membebaskan Hodaka dan mengira jika Hodaka tuh melakukan wawancara mengenai gadis cerah sesuai perintah yang diberikan Sugo. Yang sebenarnya pada saat ini, Hodaka bersama Hina dan Nagi lagi memperingati satu tahun kematian suami seorang nenek. Yang mana hari ini juga bertepatan dengan satu tahun kematian ibu Hina dan Nagi. Menurut si nenek, satu tahun setelah kematian, si arwah akan kembali dari langit untuk menjenguk keluarga mereka melalui cahaya dan asap yang mereka buat. Di sisi lain, Sugo dan Natsumi mendapatkan narusumber baru. Dia adalah kakek Hyogoro. Kakek Hyogoro mengetahui kalau kisah gadis suci cuaca itu sudah ada sejak 800 tahun lalu. Gadis suci cuaca terus terlahir di tempat dan negara yang berbeda. Gadis itu menerima permohonan dari semua orang yang menginginkan permohonan mereka ke langit. Akan tetapi semua yang dilakukan oleh gadis cerah ada harga yang harus dibayar. Yang mana gadis suci cuaca memiliki takdir menyedihkan. Beberapa bulan berlalu, besok merupakan hari ulang tahun Hina. Jadi Hodaka meminta saran dari Nagi tentang apa hadiah yang cocok untuk Hina. Karena Nagi mengetahui Hodaka menyukai kakaknya, ia pun menyarankan Hodaka untuk memberikannya sebuah cincin. Sekalian menyatakan perasaan Hodaka kepada Hina setelah melakukan pekerjaan mereka. Nyata-nyatanya, Sugo merupakan customer Hina. Ia menyewa mereka untuk mencerahkan cuaca agar ia bisa menikmati kebersamaan dengan anak sematawayangnya yang menderita asma bernama Keisuke. Natsuni juga datang. Disini kebenaran baru terungkap setelah beberapa bulan. Nyatanya Natsuni dan Sugo sepupuan yang selama ini Hodaka menganggap kalau mereka kumpul kebo. Natsuni juga menceritakan tentang kesamaan Hodaka dan Suga. Mereka berdua sama-sama kabur dari kampung halaman buat pergi ke Tokyo. Suga bertemu dengan seorang wanita lalu menikahinya. Tapi naas beberapa tahun lalu istri Suga meninggal kecelakaan. Meski begitu Suga masih terus mencintai anak dan mendiang istrinya sampai kapanpun. Hujan kembali turun. Keisuke senang dengan hadiah yang ia terima dari ayahnya bersama Hodaka, Hina dan yang lain. Ia juga mengajak mereka pulang untuk makan malam bersama. Ini adalah kesempatan emas buat Hodaka menyatakan perasaannya sambil memberikan hadiah untuk Hina. Akan tetapi... Tubuh Hina terlihat seperti air. Kemudian kembali menjadi normal. Semua bermula satu tahun yang lalu. Saat itu Hina sedang merawat ibunya di rumah sakit bersamaan hujan yang terus menyelubungi Tokyo. Ia berdoa memohon cuaca cerah agar bisa menikmati hari bersama sang ibu. Hina pun terus berdoa sambil mengikuti secercah cahaya hingga ke kuil. Lalu ia masuk ke alam lain dan terbangun kembali dengan cuaca yang cerah. Kemudian semenjak itulah seluruh tubuh Hina terhubung dengan langit. Hal itu bersamaan dengan para polisi yang mencarinya. Sekitar beberapa hari lalu pria klub dikejar para polisi. Mereka menanyakan pria Hodaka memegang pistol milik satu rekan mereka bernama Shibata yang dibuang. Dengan segera beberapa polisi mencari di sekitar wilayah rumah Hina. Dimana Hodaka sering terlihat berkeliaran di sana. Ditambah Hodaka kabur dari rumah dan kedua orang tuanya mengajukan laporan orang hilang. Masalah pun bertambah saat polisi itu mengetahui jika Hina hanya tinggal berdua dengan sang adik tanpa memiliki seorang wali. Oleh karena itu pula besok pihak polisi bersama pihak pelayan sosial akan mendatanginya. Begitu juga dengan nasib Suga. Polisi mengira jika ia telah menculik Hodaka. Jadi ia segera menemuinya dan memperingatkan Hodaka agar tidak kembali lagi melainkan pulang ke rumahnya. Tapi Hodaka udah gak mau pulang. Ia memilih buat kabur bareng Hina dan Nagi. Secara mendadak cuaca menjadi ekstrim. Seluruh bagian kota Tokyo akan tertimpa badai hujan lebat. Beberapa dataran rendah diprediksi akan mengalami banjir mendadak. Membuat semua transportasi diputus. Temperatur menurun sampai 10 derajat. Dan ini menjadi hujan terlebat dalam beberapa dekade. Mereka bertiga memutuskan untuk mencari penginapan. Akan tetapi semua tempat tidak menerima mereka sebab penuh. Juga karena mereka masih anak di bawah umur. Uniknya hujan yang membeku menyebabkan salju turun. Malam terasa dingin tertampar salju. Tak ada tawa mereka seperti siang tadi. Dingin datang terasa bersama angin malamku. Rindu akan kehangatan kebersamaan membeku dalam diri. Hodaka masih takut dengan perkataan Hina yang terhubung dengan langit. Bukannya takut dengan cuaca ataupun langit tersebut. Hodaka takut jika suatu waktu ia harus kehilangan Hina karena menyatu dengan langit. Sambil terus mencari tempat menghangatkan diri. Hodaka bersama Hina dan Nagi justru bertemu dengan Polantas. Yang mendapat laporan jika Hodaka membawa senjata. Karena tidak ingin melibatkan mereka. Hodaka mencoba mengalihkan perhatian agar mereka bisa lolos. Tapi justru membuat dirinya dalam keadaan berbahaya. Lalu Hina pun mencoba menyelamatkannya. Beruntung mereka pun mendapatkan tempat untuk beristirahat dan menikmati malam ini bersama-sama. Ini adalah waktu yang tepat memberikan hadiah ulang tahun Hina. Dan waktu yang tepat untuk membebirkan segalanya kepada Hodaka. Bahwa Hina ditakdirkan menjadi gadis cuaca suci juga sebagai tumbal. Natsuni memberitahu Hina jika gadis cuaca suci dikorbankan maka cuaca akan menjadi normal kembali. Hina juga mengungkapkan setiap ia memohon hujan berhenti tubuhnya menjadi semakin transparan. Mengetahui hal tersebut membuat Hodaka sangat kaget. Kebersamaan yang telah mereka lalui tidak ingin hilang begitu saja. Terlebih perasaan nyaman Hodaka kepada Hina sudah sangat mendalam. Dan ia tidak ingin semua menghilang terbawah hujan. Perpisahan semanis apapun, seindah apapun tetaplah berpisah. Ada cerita indah di setiap tetes hujan yang harus berubah menjadi kenangan. Dan Hodaka tidak menginginkan hal tersebut. Ia ingin terus bersama dengan Hina dan Nagi. Melanjutkan kisah mereka bersama untuk selamanya. Karena mencari cahaya lalu mengejarnya merupakan impian Hodaka. Dan Hina merupakan cahaya untuknya. Begitupun Hina, ia merasakan hal yang sama. Saat pertama kali bertemu Hodaka kemudian mengenalnya. Ia merasa bahwa Hodaka menemukan makna dari keberadaan dirinya. Hodaka terbangun dengan langit cerah sambil mencari keberadaan Hina yang tidak ia temukan. Nagi juga mendapatkan sebuah mimpi yang memperlihatkan kakaknya terbang ke langit. Bersamaan dengan para polisi menemukan keberadaan mereka. Sesuai dengan apa yang diberitahu Natsuni ke kakek Hyogoro. Kepergian Hina menjadi tumbal membuat cuaca kembali normal. Tidak ada yang tersisa dari dirinya. Cincin yang ia berikan kepadanya pun terjatuh. Dan menjadi saksi bisu perasaan Hodaka yang belum tersampaikan untuk Hina. Polisi juga memberitahu identitas Hina yang baru berumur 15 tahun. Ia memalsukan identitasnya untuk mendapatkan pekerjaan. Tidak ada yang mengetahui pengorbanan Hina selain Hodaka, Suga dan orang-orang yang dekat dengannya. Namun meski sudah tahu dengan nasib mata Hina, Hodaka masih memaksa kabur untuk mencari keberadaannya. Natsuni juga datang mengetahui Hodaka tertangkap polisi. Kemudian membantunya kabur menuju ke kuil tempat pertama kali Hina berdoa menghentikan hujan. Para polisi segera memeriksa kantor Suga, takut-takut kalau Hodaka kembali kepadanya. Natsuni mendukung penuh keputusan Hodaka yang terus berlari. Berharap bisa menemui Hina kembali. Hodaka sangat bahagia juga bersyukur bisa tiba di Tokyo dan bertemu dengan Hina. Untuk kembali mendapatkan kebahagiaannya, Hodaka tidak peduli akan berlari sejauh apapun. Sementara Nagi nasibnya berakhir di panti sosial anak. Ia dijaga ketat oleh seorang polwan. Namun saat ia dikunjungi beberapa anak lain, mereka berhasil membantunya kabur dari sana. Setibanya Hodaka di gedung tempat Hina membawanya, ia dihentikan Suga. Tapi Hodaka tidak memperdulikannya. Bahkan keinginan kuat Hodaka untuk menemui Hina membuatnya berani menembakkan pistol yang pernah ia buang ke hadapan Suga. Mendengar ada suara tembakan, polisi sigap menodongkan pistol mereka kepada Hodaka untuk segera melumpuhkannya. Melihat keinginan kuat Hodaka, Suga pun berani melawan dan menahan para polisi. Tak lama kemudian Nagi juga datang membantu menghadang polisi. Seperti yang pernah dilakukan Hina, Hodaka juga memohon sambil melewati kuil. Di sana Hodaka berhasil menembus alam tempat Hina berada di atas awan Komoronimbus. Keinginan Hodaka bertemu Hina terkabul. Mereka berdua terjatuh menari-nari melambai di tengah awan Komoronimbus. Yang diinginkan Hodaka hanya membawa Hina kembali. Ia tidak peduli meski hujan akan terus membasahi mereka. Daripada menikmati langit biru, Hodaka lebih menginginkan dirinya berada di hangat pelukan Hina. Petir dan hujan menyambut kedatangan Hina dan Hodaka kembali ke permukaan bumi. Hujan yang turun kembali di hari itu tidak pernah berhenti. Dan dengan lambat tapi pasti, Tokyo tenggelam dalam beberapa tahun. Keegoisan Hodaka membuat bencana tersebut. Ia pun dipulangkan ke pulau tanah lahirnya. Karena masih seorang bocah, jadi polisi menjadikan Hodaka sebagai tahanan negara sampai ia lulus sekolah. Sesekali Hodaka kembali ke Tokyo. Web dan akun gadis cuaca miliknya masih aktif. Ia juga mengunjungi seorang nenek yang pernah menjadi pelanggannya. Masih gak ada yang tahu tentang pengorbanan Hina dan bencana yang ia buat. Malah nenek ini bercerita bahwa sekitar 200 tahun lalu pada zaman Edo, Tokyo merupakan sebuah teluk yang diubah oleh manusia dan cuaca menjadi daratan. Jadi keadaan yang sekarang cuma mengembalikan ke bentuk awalnya doang. Sementara Suga saat ini ia masih menjadi jurnalis bersama Natsuni dan Nagi. Bagian dunia yang diubah oleh Hodaka dan Nagi sebagai gadis cuaca memang sudah begini sejak awal. Jadi ini bukan salah siapapun menurut Hodaka. Meski harus mengubah dunia sekalipun, Hodaka memilih untuk tetap tinggal. Asalkan ia terus bisa bersama dengan Hina. Dan kemudian film pun selesai. Nah itulah teman-teman, kisah pawang hujan yang harusnya ditumbalin biar cuaca jadi normal. Tapi malah dilindungin sampai Tokyo kebanjiran bertahun-tahun. By the way, kisah kesulitan hidup yang Hodaka, Hina, dan Nagi lewatin bersama-sama membuat mereka jadi dekat. Juga ngebuat rasa harung menjadi tambah kenceng. Awalnya cukup kesel sama keputusan yang dibuat Hodaka ngebuat kota jadi lebih buruk. Tapi pas ngedengar penjelasan nenek kalau sebelumnya Tokyo adalah telur, movie rastis jadi mikir, ah emang harusnya begitu kali? Jadi yaudah biarin aja. Tapi emang gak setuju sih sama tumbal-tumbal gitu. Masa nyawa manusia dituker? Di sisi lain, film ini sangat membanjakan mata dengan si animatografinya yang memukau. Intinya ada dua hal nih yang paling sulit dikatakan. Yaitu hai untuk yang pertama kali dan selamat tinggal untuk yang terakhir kali. Jika sebuah perpisahan itu indah, maka katakanlah keindahan yang kamu rasakan. Tapi ketika kalian menemui bahwa perpisahan itu menyakitkan, maka terdiam tanpa kata dan mengambil hikmah di balik berita adalah hal paling bijak yang pernah kalian lakukan. Nah movie rastis ngasih skor 8 seprapat dari 10 jengkol nih yang berarti bau buat kamu nikmatin. Kalau kamu pernah nonton film ini atau mau ngasih saran komentar dan request, bisa banget ditulis-dulis di bawah. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menikmati kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.